nah itu biar girang dulu saya mas biar ibu girang dulu jangan buatan serius, orang yang gak mau ketawa cuma dua, satu sakit, dua banyak utang keliatan dari panggung tuh udah di rumah sama suami gak mau ketawa sama tetangga juga, gak ketawa sampe di pengajian diem berarti kurang sih ya bu, sebab pak sapri itu ngundang saya DKM ngundang saya, panitia ngundang saya pengen girang bukan pengen sedih masa gak ngundang haji akli pengen sedih ya girang gimana? gimana? pengen baku sedih Hai ah sudah jik-jik Aduh jadi berasa kayak raja korsinya gede banget eh terima kasih terima kasih salah asyik ngantuk ini dah baru kali ini korsi ama meja jauh banget jadi kalau mau minum begini udah biarin santai enggak papa adek eh temen-temen hadroh maaf ya saya di depan maaf nih udah udah isinya air doang biarin aja tidak santai Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah gimana ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Makasih Alhamdulillah 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 wa syukrulillah wal khairu wa syarru bima syiatillah ashadu allah ilaha illallah wa daulah syarikalah Allahumma salli wa sallim wa barikala doha rasulillah wa ala yasin habibillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin sahibis shafaa wa ala alihi wa ashabihi wa maantabih arusda amma ba'du dah udah pembukaannya udah Allahumma sallim wa barikala doang Bismillahirrahmanirrahim Biar kelihatan kayak orang benar Bentar bentar saya baca dulu ya enggak enak ini duit udah masuk Kuat sampai jam 11 kuat? Ampe jam 12? Ampe jam 1? Saya enggak Ibu terusin apa-apa Ada yang cerama emang sampai 1 jam disini ada? Yang cerama 2 jam juga ada? Yang 3 jam? Masalah udah berapa Ustadz yang pada mati disini? Akhinal Kirom abang saya, saudara saya, Bapak Sapri Saprudin Caleg P3 Partai Persatuan Pembangunan Dapil 1 nomor 4 Saya juga dulu bu orang P3 Ibu juga P3 kan? Cuman di belakang ada K-nya P3 Kak Abang saya, sahabat saya, Ibu Pak Sapri Saprudin Kita doain mudah-mudahan Allah kasih sehat panjang umur Dan Allah berikan kemudahan semudah-mudahnya Setiap urusannya Dan kita dukung semuanya Amin Bantuin orang-orang yang baik sama kita Yang enggak baik, maaf terserah Ya Bisa sedem, serem amat Ibu lagi videoin saya Takut ngongkong Lejing saya warna putih Saya mau pakai warna pink, enggak enak lengket Juga Al-Mukarom Bapak Haji Endang Ketua DKP Masjid Al-Hidayah DKM Masjid Al-Hidayah Mudah-mudahan kita semua seluruh jamaah dapat hidayah Amin Juga Al-Khirom Bapak Haji Rusdi DKM Masjid Hidayah Tadi DKP Ini DKM Sumpah tulisannya begini bu Juga Ibu-Ibu Majlis Dalim Al-Hidayah Mama saya Ibu saya Teteh saya Maafin saya enggak sebutin satu-satu ustadah Kenapa saya enggak sebutin Karena emang enggak ditulisin Tuh Menempat Menempat orang Tapi tidak mengurangi rasa hormat saya Saya kalau Umur kali ya Kalau lihat tulisan udah agak buruk Tapi kalau lihat duit Ijo baik Sehat tetes sehat Aduh Sehat Cagir-cagir Astagfir Sudah kita ngaji Biar kelihatan kayak orang bener Iya siapa orang yang paling bener Bukan sekarang Ada orang bener bisa jadi Ngaku-ngaku Ben Ada orang biasa aja Tapi ngerasa udah Bener Siapa orang yang paling bener Orang yang paling bener Yang pertama Mau ngaji Satu Yang kedua Kalau dia mati Husnul Khotimah Terus masuk syurga Itu jelas Orang yang paling bener Di hadapan Allah Kalau sekarang Apakah kelihatannya Aji-akri Kayorang bener Baru kelihatannya Bisa jadi yang bener Matu yang kakak saya Tetes saya Emak saya Yang ngajinya Ada harian Ada mingguan Ada bulanan Ada arisan Ada yang Kerudungnya merah Ungu Pink Kuning Ada yang tiga kali bayar Ada yang empat kali bayar Ada yang baru tadi ngambil Ya Banyak itu macam-macam Warnanya ini Masya Allah Mudah-mudahan Yang punya utang Kebayar utangnya Yang lagi pengen banget Punya duit Mudah-mudahan Banyak duitnya Yang lagi dagang Biar lancar dagangannya Yang lagi usaha Biar laris usahanya Yang lagi Pengen Banget punya anak Masuk pesantren Biar cepat Masuk pesantrennya Allah mudahin Semua urusannya Amin Ibu-ibu saya Yang mau berangkat umroh Mudah-mudahan Allah kasih rezeki Cepat berangkat umroh Yang udah setor haji Mudah-mudahan Allah percepat Berangkat hajinya Ibu Kita hari ini Maulid Judulnya apa Mari kita teladani Ahlak Rasulullah Di zaman Digitalisasi Emang nenek paham Paham nenek Digitalisasi Rata-rata Yang pegang hape Yang paham Itu umur Di bawah 50 Kalau yang udah 70 Muda jarang Megang hape Nenek juga udah males Megang hape Ya nek Puyang mata juga ya Mau nge-WA cucu Juga lama Gitu Udah mudah-mudahan Sehat semuanya Udah udah ketemu saya Yuk pulang yuk Ya Bu Ayat maulid Sering kita denger Nggak banyak Sama Mau pelawak Kayak yang bacain Kayak mau ustad Kayak mau preman Kayak ayat maulid Sama Ya bu Nggak banyak-banyak Karena Al-Quran juga 30 just Bener Jadi kalau saya ceramah Kadang-kadang Saya nggak banyak Ayatnya Bukan belum bisa Emang belum apal Jadi ngapalinnya Rada lama Nggak apa-apa Sambil kipas-kipas Kalau yang bawa kipas Pakai kipas Yang nggak Itu so kardus Sobek-sobek Bagi-bagi Iya kan ngademinya Muka doang Ya Bawa melengket Kali dia Ya ibu Biar kirang Biar kirang Nyari senang Tadi adik-adik kita Teman-teman hadroh Udah Nabu robananya Sekarang nggak usah pakai hadroh Kita nyanyi lagu lama Ayo goyang Goyang dulu dikit Jadi jangan kaku-kaku Kalau hidup itu bergerak Ini makanya goyang Kita bergerak Kalau udah nggak bergerak Berarti Nah WJ serem Ayo bareng Bareng-bareng Ayo Mari oh Mari-mari Baca Salawat Nabi Mari oh Baca Yang keras Agar kita semua Mendapat Syafatnya Dari Nabi Muhammad Rasul pemimpin umat Yang membawa amanan Untuk Marilah 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 Bukannya Enaknya begitu Kalau ngaji sama ibu-ibu Nggak ada sepinya Rami terus Ya bu Makanya kalau saya Cerama di bapak-bapak Rada males-males gitu Iya karena Begitu duduk Nggak ada yang nyanyi Nggak ada yang nawarin seragam Pengajian ibu-ibu Makan baru duduk juga Ini yang tiga kali bayar Ini yang dua kali bayar Enak Duduk Langsung seger Nyanyi juga enak Iya bu Siapa ingin Pintu selalu terbuka Siapa ingin ke surga Pintu selalu terbuka Tak mudah dimiliki Oleh seorang diri Carilah pintu syurga Dengan Bapak sedikit Kan enak begitu Ya bu Jangan serius-serius Ngaji juga serius-serius Di rumah asem Di pengajian asem Mengapain Ntar paru-paru bolong Girang aja girang Emang orang ngaji Nggak boleh ketawa Boleh Orang ngaji Nggak boleh goyang Boleh Goyang boleh Nggak boleh Asal goyangan Yang ngajak ibadah Tadi goyangnya ibadah Bukan Ibadah Karena ngajinya Di taklim Nggak ada Di depan pintu karaoke Mari sama-sama Sebelum kita menyanyikan lagu Kita berdoa Ada nggak Cuman di taklim Makanya lagu-lagu Yang ada di taklim Nanti lagu-lagu itu Yang ada di syurganya Allah subhanahu wa ta'ala Nah itu biar girang dulu Sayang mas Biar ibu girang dulu Jangan Makan serius Orang yang nggak mau ketawa Cuman dua Satu sakit Dua banyak utang Kelihatan dari panggung Udah di rumah Sama suami Nggak mau ketawa Sama tetangga juga Nggak ketawa Sampai di pengajian Diam Berarti kurang Ya bu Sebab Pak Sapri itu Ngundang saya DKM ngundang saya Panitia ngundang saya Pengen girang Bukan pengen sedih Masa nggak ngundang Ngaji Akri Pengen sedih Ya girang Ayo Ngaji juga girang Jangan serius-serius Capek Serius Kolesterol naik Ya depan ustazah Tiga jam Nggak bergerak Nyeri cangkeng Santai Baik Santai Ayo ngaji Bismillahirrahmanirrahim Ikutin Enak Ayat maulid itu bu Ya bu Dalam diri Rasulullah Ada sulit Kalau ada yang baik Hasanah itu baik Ibu baik Bapak baik Anak baik Berarti rumah tangga kita Rumah tangga yang Tuh RT ngaji baik RW ngaji Baik DKM Ngajak ngaji Baik Berarti ini lembur Lembur yang Tuh Ya bu Maknya Hasanah Anaknya Hasanah Berarti Kita ini Orang-orang Dunianya Hasanah Akhiratnya Doanya Pasti Rabbana Atina Fit dunia Wafil akhirati Watina Ini sound emang begini Cek Cek Jangan Ehonya Jangan banyak Banyak Ya Kalau ngaji Ehonya Ini Kalau ngomong Pakai eho Kurang Ya Cek He 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 Cek He Cek Kedengeran gak ibu Yang disana Jelas gak Coba kalau jelas Angkat tangan Oh jelas Wow Kamu luar biasa Lagi Coba yang di dalam Angkat tangan Wow Teteku Ibuku Luar biasa Wow Amazing Mana yang Hasana Ibu Kalau tema Kita hari ini Mari kita Teladani Ahlak Rasulullah Ya berarti Ibu kita Mau ngeliat Cerita-cerita Tinggal liat Youtube Ada Bener Iya bu Kadang-kadang Kan kita Pagi HP Sore HP Malam HP Mau Bangun Tidur Tengah Malam Lihat Pagi-pagi Nyari Siang Mau ngantar Anak Bawa Lagi Masak Juga Sambil Pegang Nyeng Ngaji Yang Selawatan Yang Ceramah Besok Yang Masuk Surga Jadi HP-nya Di surga Banyak Banget Orang Ini Gak Ada Sebab Apa-apa Udah Pegang HP Termasuk Yang Lagi Ngaji Ngeliatin Saya Pakai HP Di video Ini Pakai HP Kita Doain Mudah-mudahan Cepet Lo Bet Ya Bu Apa-apa Sekarang Mulai Posting Di Posting Posting Ya Bu Lagi Masak Oh Aku Masak Hari Ini Di Posting Bener Terus Di Share Kemana-mana Bener Di Share Kemana-mana Terus Sekarang Saya Lagi Masak Ini Masak Itu Sampai Suami Lagi Tidur Mangap Kirim Di Group Ya Pasti Kita Rata-rata Punya Group Bener Ada Group SD Ada Group SMP Ada Group Sekolah Ada Group Taklim Ada Ya Bu Muka mudahan Nanti kita Masuk surga Juga Ngikut Group Nyunggukan Groupnya Tidak Ketemu Temu Karena Katanya Comment Biar Kelihatan Kamu Masih Hidup Ya Bu Mana Yang Kira-kira Di HP Yang Harus Kita Penuhin Makanya Ada Berapa Kamera Ini Ada Berapa Kamera Ini Yang Mesti Dimasukin Ke Channel Ibu Masing Masing Punya Channel Tayangin Biar Kita Lagi Ngaji Ada Tayangannya Jangan Kita Lagi Nyanyi Baris Gara-gara Sebotol Minuman Dia Jalan Sempayong Bukan Yang Begitu Tapi Yang Lagi Ngaji Yang Mesti Dikirim Bener Ibu Yang Lagi Dandan Maka Jilbab Maka Seragam Pengajian Yang Rata Gitu Ijo Ijo Semua Iya Emang Udah Lumutan Kali Iya Kan Macem-macem Warna Ada yang Merah Merah Mungkin Karena Pendarahan Kali Warna Ini Warna Ada yang Kuning Kuning Sekali Iya Yang Namanya Warna Bukan Masalah Partainya Masalah Warna Ada yang Kuning Kuning Biar Ngambang Di air Ada yang Pink Pink Semua Udah Kayak Taman Bunga Bener Ini Warna Makanya Kita Berbeda Warna Tapi Enggak Jadi Persoalan Bener Mau Siapapun Dia Kita Tetap Beda Pilihan Tapi Tetap Akur Ngaji Waktunya Ngaji Ngaji Bener Bener Siapa Yang Paling Baik Amat Kita Itu Yang Kita Belain Kita Mau Ngaji Mau Ngaji Dikasih Duit Itu Atau Ngasih Duit Tapi Lain Cuman Ngomong Doang Ngomong Banyak Masih Cuman Seratus Ada Tinggal Pergi Orang Anggaran Kita Gede Ya Bo Ibu Seneng Gak Ketemu Saya Segitu Juga Ngaji Daripada Kita Main Benci Bencian Asal Lihat Orang Bating 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 Ibu Seneng Ketemu Saya Ibu Girang Nggak Sama Sama Saya Segitu Juga Naji Jangan Sedih Sedih Agama Ngajarin Kita Girang Jangan Susah Bener Coba Kalau Kalau Kau Seneng Hati Bilang Hore Berarti Kan Bener Itu Kalau Kau Seneng Hati Kalau Kau Seneng Hati Kalau Kau Seneng Hati Bilang Hore Ini Orang Seneng Namanya Yang Diem Aja Nah Itu Masalah Ya Mungkin Gak Orang Sehat Kali Takutnya Begitu Dia Keluarin Suara Begitu Dia Bangun Bunyi Mungkin Clap Udah Rusak Kali Jadi Saya Ngajaknya Seneng Jangan Ngajak Susah Bener Buat Apa Susah Buat Apa Susah Susah Itu Tak Kan Begitu Tapi Masih Susah Aja Roman Ngaji Juga Biar Girang Biar Seneng Bener Sebab Tadi Dunianya Hasana Akhiratnya Hasana Doanya Juga Pasti Rabbana Atina Fit Dunya Wafil Akhirati Wakina Azha Udah Yang senang Begitu Jangan sedih Mulu Ngaji Juga Sedih 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 Buat Apaan Bener Mau ngaji Ditawarin Seragam Ambil Jangan 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 Aku Nunggu Izin Suami Aku Kelamaan Hari Gen Hari Gen So Suci Banget Banget Aku Nggak Berani Kalau Nggak Izin Suami Aku Akhirnya Teman-teman Seragamnya Udah Empat Dia Baru Satu Ambil Kenapa Istri Ngutang Kenapa Kita Ngutang Bukan Karena Kita Salah Tapi Karena Suami Ngasih Duitnya Kurang Bener Apa Yang Nggak Bisa Diutang Di Negeri Kita Motor Bisa Diutang Mobil Juga Bisa Di Rumah Rumah Bisa Di Apa Yang Nggak Bisa Diutang Terlanjur Terus Ngutang Besok Kita Nyari Dewan Yang Sanggup Membayarin Utang Utang Kita Mengapain Pusing Pusing Bener Bu Aku Sudah Capek Dengan Janjimu Bener Semuanya Pada Janji Amat Kita Bener Makanya Jangan Terlalu Berharap Bebasin Aja Giar Girang Nggak Banyak Beban Amat Suami Juga Dijanji Pengen Punya Rumah Alah Biasa Udah Nggak Usah Marah Orang Dari Baru Nikah Juga Sampai Sekarang Dibohongin Mulu Ya Kan Udahlah Masih Percaya Aja Kentut Aku Sayang Kamu Ma Aku Sayang Kamu Ma Sabar 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 Udah 10 Tahun Sabar Dari Gemuk Sampai Kurus Capek Bener Bebasin Aja Cemburu Juga Jangan Cemburu Capek Biarin Suami Dia Mau Pergi Asal Sebelum Pergi Ninggalin Selesai Biar Biar Suami Kurus Dekil Hitam Tidak Ngaruh Yang penting Banyak Biar Suami Kita Mau pergi Dua Tiga Hari Asal Sebelum Pergi Ninggalin Buat Buat Apa Punya Suami Di Rumah Terus Kalau Nggak Pernah Punya Biarin Dia Pergi Asal Kita Udah Megang Selesai Hari Gini Masih Ngomong Aku Cinta Kamu Papa Kentut Kentut Buat Apa Juga Kita Cinta Cintaan Kalau Nggak Punya Hari Gini Najib Juga Pake Ketemu Ustazah Juga Harus Megang Mau Nyumbang Harus Bawa Artinya Kita Hidup Butuh Banget Bukan Butuh Doang Tapi Butuh Banget Daripada Udah Nggak Punya Duit Cemburuan Nakan Nanti Ntar Paru Paru Bolong Ya Kebangetan Kesel Udah Ini Di rumah Nah Nggak Punya Duit Kesel Ngeliat Muka Suami Juga Kesel 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 Akhirnya Nggak Mau Ngomong Nggak Mau Ketawa Di rumah Asem Di pengajian Asem Ketemu Orang Asem Pulang Malam Juga Asem Sampai Lewat Kuburan Juga Asem Sampai Kuntilanak Ngomong Wow Lebih Serem Kamu Karena Terlalu Banyak Cemberut Bener Nanti Lama 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 Cemberut Cemberut Ngomong Nama Tembok Itu Gejala Malam Batuknya Juga Berarti Udah Kena Batuknya Udah Gitu Udah Rada Panjang Udah Karena Terlalu Banyak Nahan Terlalu Banyak Kesel Sekuluh Hati Nggak Dilepas Ketawa Nggak Mau Ngaji Diajak Juga Males Ikut Kondangan Nggak Mau Yang Ada Di rumah Bengong Batuk Kalau Udah Batuk Begitu Nggak Bakal Lama Tinggal Nunggu Dua Tiga Hari Di Mushollah Ada Pengumuman Innal Lillahi Wa Inai Na'ozu Makanya Mumpung Kita duduk Dimana Lagi Di Taklim Paling Enak Dunya Isinya Laknat Mulu Kecuali Di Taklim Tidak Ada Laknat Tuh Maka Seragam Ada Yang pink Pink Semua Ada Yang kuning Kuning Semua Ada Yang Orang Orang Semua Ada Yang Ungu Semua Taklim Itu Cakep Daripada Di Rumah Boro Kita Mau Pakai Seragam Ya Karena Ada Ngaji Kita Pakai Seragam Coba Kalau Tidak Ada Pengajian Hari Ini Tidak Maulid Hari Ini Dastrobet Dipakai Sampai Jowak Panjang Karena Enggak Makanya Wanita Semakin Dia Rajin Ngaji Semakin Cantik Bener Semakin Wangi Harusnya Suami Itu Paham Kalau Istrinya Cantik Terus Suruh Karena Cuma Di Pengajian Ditawarin Utang Seragam Biar Paham Apa Ya Bu Ini Mau Ngaji Minta Duit Bukannya Dikasih Malah Ngomel Bener Pak Mau Ngaji Nggak Nyaut Bener Sampai Kita Kalau Nungguin Aja Nggak Bakal Berangkat Jalan Aja Bener Ibu Begitu Kita Ketemu Di Pengajian Ketemu Ustazah Kita Guru Kita Teman Ngaji Cakep Sekalipun Besok Kita Sakit Ada Pengumuman Mohon Maaf Ibu Aja Isha Nggak Sempat Hadir Karena Guru Kita Baru Aja Kena Musibah Kita Doain Ya Mudah Mudahan Sehat Musibahnya Yang Pertama Teman Kita Ketiban Ketel Yang Kedua Itu Artinya Kita Doain Biar Sehat Begitu Tuh Bu Kalau Ngaji Bener Coba Kalau Di rumah Mulu Nggak Ada Yang Open Ya Bu Makanya Saya Mengajaknya Girang Aja Girang Biar Kata Nyanyi Yang Sedih Kita Di rumah Bingung Datang Ketalip Girang Bila Israel Akan Memanggil Dasar Terbu Di Pem Seluruh Akan Menggigil Sekujur Segitu Kan Enak Mau Ngapain Serius Emang Yakin Banget Apa Masuk Surga Ya Kentut Loh Kemana Insya Allah Nginjek Tayi Ayam Coba Nah Allah Biasa Ada Bener Kadang Kadang Ada Artis Begitu Baru Belajar Ngomong Ngomong Soleh Begitu Ngeliat Tayi Kotok Coba Nah Ketemu Ustadz Ngajarin Kalau Pengen Punya Motor Bagus Pegang Motor Orang Selawatin Kalau Pengen Punya Mobil Bagus Pegang Mobil Orang Selawatin Ada Begitu Ya Allah Kecil Banget Pengen Ya Ustadz Begitu Saya Emang Gak Begitu Ada Kejadian Pegang Motor Orang Selawat Remote Bunyi Hei maling Maling Beresiko Benar Kita ketaklim Kita ke majlis Kita mulu Dan ini Tambah Barokah Yang pengen Punya Usaha Punya Usaha Yang pengen Banyak Duit Insya Allah Banyak Karena disini Ada syafaat Dari syafaatnya Nabi besar Kita Muhammad Yakin Ibu Kenapa Kita ngaji Karena Kenapa Kita muludan Karena ibu bapak kita Muludan Dan almarhum Almarhum Orang-orang tua Kita Lebih seneng Anak cucunya Kumpul Begini Walaupun Yang cerama Rada PR Sepajang Ya Saya kan Bukan Ustadz beneran Kalau ibu mau tahu Saya kan Temennya Parto Temennya Eko Bukan Ustadz beneran Bukan Iya Maaf Makanya Kalau mau ngaji Undangnya Kiai Ngundang saya Sekalin aja Jangan sering-sering Mahal Sayang Aku tahu Kalau ngundang Kalau ngundang aku Patungan kan Iya kan Karena kalau gak patungan Berat Bener Itu hebatnya Ibu Makanya ibu masuk surga duluan Amin Karena kalau masuk surga Belakangan Berisik Berisik Tinggal kondangan aja Berisik Jadi saya pengen Ibu masuk surga duluan Amin Bagaimana gak masuk surga duluan Harian ada Mingguan ada Bener Itu yang bikin cakep Ibu-ibu Pengajian harian ada Mingguan ada Bulanan ada Arisan ada Bener Sebelum kita kocok Mari sama-sama kita baca suratul pateha Mau ngocok arisan Baca pateha Ada temennya udah tinggal sendiri Mari sama-sama Sebelum kita kocok arisan kita Kita tahlilan dulu Kita baca pateha Kita baca yasin Kita baca waki Akhirnya gak dikocok kesel dia Kocok sendiri aja udah Enak tuh sama ibu-ibu Enak Termasuk saya kalau ngaji Lebih seneng jamaahnya ibu-ibu Karena gak jaim-jaim Yang jaim tuh kelihatan Yang sok gengsi gitu Yang ngerasa kayaknya udah bener banget gitu Tetep aja kalau ditinggal mengambek Makanya saya bilang Teteh tuh ahli syurga Amin Harian, mingguan, bulanan Masya Allah Kalau ngaji Gak pernah Yang namanya tuh Urusan gak keluar duit Ya bu Pasti Habis selesai selawatan Ada 5 ribu 2 ribu Dan 10 ribu Tuh Makanya suami tuh gak paham Dia pikir kalau istri yang ngaji gitu Senang-senang kali Dia pikir kalau dikasih duit Terus duitnya dipakai belanja Enggak buat ngaji Bener Ngamplopin ustazah Bener Makanya biar paham Ibu punya suami Suami tuh Aduh biar kata bego Eh biar kata pinter banget Tetep bego Eh maaf ibu Bukan lagi ngomong sombong Ganteng banget Gagak Make jas Make dasi Make mobil mewah Tetep aja Kalau di depan istri Mabigo Coba apa gak Gagak sadar apa Kalahnya suami Sama istri Bener Makanya kalau Teteh berantem Kalah bukannya kalah Teteh gak siap Ini saya kasih tau nih Mumpung Bangga banyak Suami kita gak ada Ntar praktekin di rumah Eh dengerin dulu Nggak apa Mumpung-mumpung Bapaknya Oh Teteh gak siap Kalau suami udah Napsu Marah Mau nyabok Teteh jangan mundur Maju Apalagi dia ngomong Saya tampar Nih Maju Ihh Iya cabok Paihan Paihan Nyaho munain Paih Siarek Nikah Dui Paihan Ayo buktikan Teteh Ini jampe Dari saya Kalau suami udah marah Teteh jangan mundur Kalau teteh semakin mundur Suami yang justru Semakin maju Kalau udah marah Saya nyabok Paihan Paihan Matiin Matiin Gue tau kalau gue matiin Mau nikah lagi Nih Mati Taruhan Kalau gak mundur Iris kuping saya Ya Teteh Ya Apalagi Teteh Yang kedua Masih tetep galak Maju Teteh Ingat Kita punya kalimat tawhid Yang luar biasa La ilaha illallah Muhammadur rasu Begitu dia marah Teteh maju La ilaha illallah La ilaha illallah Mumpung belum banyak Suami disini Sebetulnya Teteh Suami biar kata Kumisnya gede banget Gagahnya di luar Ini maaf nih Maaf nih Saya kasih bocoran aja nih Saya kan laki-laki Keliatannya kan gagah ya Padahal matolo Itu aku Eh ini saya kasih bocoran aja Wanita itu sebetulnya hebat Cuman gak nyadar Kalau dia tuh hebat Gimana gak hebat Coba lagi mau beranak Ngeden Dokter nungguin Bidan nungguin Dukun nungguin Dukun beranak Tuh Hebat Ngeden ditungguin Coba suami ibu Ngeden Siapa yang mau nungguin Najong Saya belum pernah Saking cintanya Istri kepada suami Suaminya lagi ngeden Ditungguin Di depan Terus papah Terus Terus papah Wuuu Segede-gede pukulan Artinya ibu sadar Bahwa ibu Hebat Luar biasa Jangan sering Sakit hati Dan jangan terlalu nyesek Nanti paru-parunya Robet Bolok Bener Bebasin Bebasin Jangan Gak usah dicemburuin Alah suami ibu Model cowok kayak gitu Siapa sih yang mau Duitnya gak ada Mana dekil hitam Ibu juga dapet Udah sisa orang kan Artinya apa Jangan pusing-pusing Jangan Bebasin Biar panjang umur Punya suami Galak Bentar-bentar marah Bentar-bentar marah KDRT KDRT capek Saya kasih tau Allah udah bilang Wallahu akhrajakum Mimbutuni ummahatikum La ta'alamuna syai'ah Allah Yang ngeluarin kita Laki-laki dari perut Perempuan Bener Kita keluar dari rahim Orang tua kita Wallahu akhrajakum Mimbutuni ummahatikum Allah yang ngeluarin kita Dari perut ibu kita Semua laki-laki Raja Presiden Insinyur Profesor Orang kaya sekalipun Keluar dari rahim Biar sadar Teteh Kalau punya suami galak Jangan dilawan Pakai mulut Jangan lapor ke polisi Jangan lapor polisi KDRT lapor polisi KDRT lapor polisi Emang polisi gak ada masalah Sama bininya Dia juga lagi capek rumah tangganya Ya gak tau aja gitu Apa-apa lapor polisi Apapun lapor polisi Seolah-olah polisi Gak punya masalah Orang ada jamaah lapor ke Ustazah Eh lapor ke Kiai Kiai Istri saya kabur Udah tiga hari Kiai Minta cahe Atau Kiai Beren jampe-jampe Aku Kata Kiai Udah berapa hari kaburnya Udah tiga hari Waduh Istri saya malah udah seminggu Ternyata urusan rumah tangga Enggak polisi Enggak Kiai Enggak kita Bener Makanya ibu-ibu ini orang kuat Kenapa ber Rumah tangga sampai puluhan tahun Karena ibu kuat bertahan Diajak miskin Baik baik Ya gak dibeliin emas Hayu baik Bener Rumah gak ditingkatin Biasa-biasa aja Ya Cicing baik Janji Pengen dikreditin motor Ape sekarang Gak dibeliin motor Diem baik Bener Ibu yang hebat Makanya ibu disayang sama Allah Jadi kalau punya suami galak Punya suami pelit Jangan dilawan pakai mulut Ingat pesan saya Kata Allah Semua laki-laki Keluar dari rahim Jadi kalau punya suami galak Angkat rok pelan-pelan Sambil ibu bilang Kembali ke tempat asalmu Kembali ke tempat asalmu Kau keluar dari sini Maka kembalilah ke sini Puter pulanglah Eh mendingan buat bercandaan ibu Kalau terlalu serius Kenapa ibu Ad dunia lahun walaibun Dunia itu tempat sendagurau Tempat main-main Bener Kenapa kita ribut mulu Karena ibu terlalu serius Ya bapak marah Ayo 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 Ibu santai Ada apa Ayo ngopi air Bagaimana bagaimana Tunduh ya Iya ada apa Ada apa Eh siap kabuk wain Angkat Kembali ke tempat asalmu Kau keluar dari sini Maka kembalilah ke sini Gerak hadiah ya Cuman segitu ibu Coba deh praktekin Iya nanti pulang dari sini gitu Pulang dari sini Masuk ke depan rumah Siap-siap Wah marah nih Balik ngaji Gak masak lagi Marah nih Begitu minta masak Suruh beli ke warung Kesel lagi kan Ibu siap-siap Begitu dia dimulotot Siap-siap Tendorin Dahar lain Ada apa Laper ya Tendahar masak Bagaimana Angkat kembali ke tempat asalmu Kau keluar dari sini Maka kembalilah ke sini Jangan terlalu seri Jangan terlalu seri Capek Lihat deh Di rumah tangga orang enak Berumah tangga hasanah Tadi tuh Berumah tangga hasanah Bertetangga hasanah Bermasyarakat dia hasanah Bermakmum dia hasanah Dia berimam juga hasanah Ustazahnya hasanah Muridnya pasti hasanah Rabbana atina fidun ya hasanah Wafil akhirati Lakodakana lakum Firasul Lillahi Uswatun Makanya gak usah repot-repot Ibu saya ngelawak Ngelawak Ayo saya cerama-cerama aja Saya gak pikirin Ibu mau Cerama begitu Bating-bating Najis Saya ngecerama Ayo saya cueka aja Gak masalah Yang penting kan duit Yang udah masuk Gak bisa diambil lagi Atau duit-duit Ui Ngapain pusing-pusing Bener Oh aku Aku mau ceramanya Eta-eta baik Mendingkinah Eta-eta baik Aman Bener Saya mau cerama politik Bukan politikus Mau cerama politik Saya bukan politikus Saya baru tahapan curut Iya kan Gepikat tikus-tikus Nah kalau temen saya Udah politikus Iya kan Di belakang rumahnya Juga banyak tikusnya Kalau saya kan belum Kalau saya Emang begini ibu Dari masih kecilnya Saya gak pernah Disuruh jadi artis Sama ibu saya Ibu saya juga begini Ia dipengajian juga Dikumpulnya rajin Kalau datang paling depan Pulang juga kadang-kadang Suka pengen paling belakang Karena ibu saya termasuk Organisasi tim buntel Jadi kalau makanan gak habis Dibuntel Iya Dan dalam satu majlis Emang harus ada tim buntel Iya supaya gak sia-sia Makanan Bener Dan saya sering banget Itu makan Itu makan Dulu mah ibu saya Suka naruh di sapu tangan Sapu tangan Kue pepe Asal pulang di gini-gini Nairan pel Ada uli Ada wajik Gitu Dulu ibu saya juga gitu Kalau selawatan juga gitu Separo ngincer kue Ya saya aja diajar ini begitu Waktunya ngaji Ngaji Waktunya makan Makan Gitu kata ibu saya Jangan orang-orang pada makan Kita ngaji terus Nanti gak kebagian Makanya saya mah Simple aja Waktunya ngaji Saya ngaji Waktunya makan Makan Gitu Biarin kita gak dapet ilmu Gak apa-apa Asal dapet makan Gitu Kata ibu saya Begitu Waktunya masih kecil Waktunya masih kecil Biarin kita mah Belum dapet ilmu Gak apa-apa Ngaji aja Yang penting mah Dapet makan aja dulu Gitu Iya Yang jelek Itu udah Ilmu gak dapet Makan Gak kebagian Itu kata Kata ibu saya Itu anak tolol Jadi ilmu gak dapet Makanan kehabisan terus Makanya dilatih lah Ibu saya Untuk bagaimana Menjadi tim buntel Supaya jangan sia-sia Makanan Benar Ya bukan berarti Saya Saya artis Terus saya artis Enggak Saya gak pernah diajarin Menjadi artis Ibu masih inget lah Main ngelaba dulu ya Ibu masih inget Yang main para pencari Tuhan ya Yang bulan Ramadan ya teh Yang jadi ustad Takut banget sama istrinya Iya kan Yang namanya ustad Ferry Itu aku Itu aku Iya benar Iya teh Saya gak pernah diajarin Nama ibu saya Bagaimana jadi artis Enggak Cuman saya kalau ada pengajian Begini Sering dikasih kue Boleh ngaji Gitu Karena emang Enggak pernah jajan Iya maaf Ini bukan berarti Saya orang miskin Enggak Di keluarga miskin Saya gak ada Dari ibu bapak Kakek nenek saya Gak ada yang miskin Pakir Halo Miskin kan susah Ini pakir Belangsak pisang Belangsak pisang Sampai saya Kalau mau makan daging Nungguin orang mati dulu Tahlilan Makanya kalau ada yang meninggal Emak saya girang Dari sore Tuh-tuh Ada yang mati lagi tuh Gitu Nanti 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 Sore Abis bayang isa Jangan kemana-mana Ikut bapak Tahlil Gitu Cepetan Marah ibu saya Kalau gak ikut tahlil Emang kenapa sih Emang gak masak Udah lemah Saya ngikut tahlil Makanya kalau Kiai lagi Sekir Ilo Allah Penberuntuh Ilo Allah Nah bagian geser kue Saya Alhamdulillah Ibu karena rajin ngaji Berkah Ibu ditagih utang Di rumah Pusing mau lari kemana Bener Ada maulid Udah lari ke sini Aman Jadi separoh ngaji Separoh nyumput Aman gak Aman Makanya ibu saya Begitu Kalau ngajarin Ada yang tahlil Ikut bapak Tahlil Sampai saya Sampai saya hafal Yasin Bukan ngapalin Karena sering ikut Bener Yasin Bawa berkah Kita bawa berkah Kita bawa berkah Kita pulang bawa makanan Dia dimakam Pahala Bener Makanya kalau meninggal Jangan pelit-pelit Ya Bener Ngaji Jangan pelit-pelit Ini yang Yang kita bawa ke akhirat Ini kerudung Yang kita pakai Ngaji Yang kita bawa Yang kita pakai Karoke Enggak ada Ke surga Karena gak ada Orang binas Ngajak kita Mari sama-sama Sebelum kita Menyajikan Lagu-lagu Kita kirimkan Pateha Buat orang-orang tua kita Belum pernah Saya dengar Begitu buka pintu Karoke Ada gak Cuman disini Yang tetap Ustazah Udah ngajarin Mari sama-sama Kita doain Almarhum Almarhum Orang tua kita Itu orang tua Besok kita mati Ada lagi yang teriak Mari sama-sama Kita doain Guru kita Teman ngaji kita Yang kemarin Meninggal Mendahului kita Mudah-mudahan Allah ampuni Dosa-dosanya Dan dua utang Seragamnya Kita lunasin aja Kita ikhlasin aja Cakep gak itu Begitu bu Makanya jangan pusing-pusing Emak saya termasuk Orang yang begini nih Emak Nenek saya begini aja Jangan pusing Emak capek Ngurusin anak capek Ngurusin suami Capek Oh sampai anak Udah pada gede Ngomong nih nenek Ya gue malhamdulillah Anak gue udah pada nikah Semua Kata dia bebas Sudah Eh besok Mantunya kerja Anaknya kerja Cucunya dibawa ke rumah Kata neneknya Matiin aja Matiin Aduh Paihan Yang satu Naik kerak Piring-piring Hancur Naik ke tempat tidur Ke jeblos Kata nenek Aduh Aduh Persis Kayak bapaknya Makanya ibu tuh capek Sebetulnya Bebasin Kenapa saya kocerama Bikin ibu seneng Biar girang Biar ibu masuk surga Amin Biar hidup Jangan banyak beban Amin Bebasin Mak Mau udah capek Ngelahirin Capek Ngeden juga Kalau secara jujur Saya tanya Waktu beranak Capek enggak Teteh Capek Tapi Ya bener Setiap lahirin Aduh ngeri Tahun depan Begitu lagi Dengan Teriakan Yang sama Dengan Ngeden Yang sama Ya tutup Rumah tangga ini Kalau dihitung-hitung Lucu Berantem Berantem Renah Renah Aduh Aduh Salah Kina tolo Marah 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 Tapi Mahayu Aduh Pemagikan Anak Gitu Dicarekan Dicarekan Kerbapan Noput Memangga Weng Lucu Enggak Kira-kira Makanya Jangan pusing-pusing Mendingan Ngelucu Dari sekarang Cari penceramah Cari ustaz Juga yang lucu Jangan serius Baru datang Haji Masya Allah Kita ini Bakal mati Anur Baru duduk Sudah ditakut-takutin Akhirnya Mau ngutang Tidak jadi Ya teh Kalau kita Meninggal Junia Yang pertama Kali Allah Nisab Di alam Kubur Adalah Hutang Tiuta Tidak Tidak akan Tidak akan Selamat Orang yang Banyak Hutang Di alam Kuburnya Dia Kentut Dia Haji Dijemput Pakai Mobil Lising Tidak 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 Jadi lucu Sebetulnya Hidup itu Apa saya yang penceramah begini bakal masuk surga duluan, belum tentu bu ibu lihat saya ceramah kayak orang bener dipanggil al-muqarram al-ustaz, tentut manusia mana yang disebut al-muqarram yang mulia manusia mana yang mulia, ibu coba lihat, kasih tau saya al-muqarram yang mulia kalau saya dipanggil al-muqarram panjangin al-muqarram beng manusia mulia yang mana makan sebakul berak sepengki, mulia dimana yang mulia itu minum, gak kencing-kencing, mulia bu ya bu yang mulia itu makan tapi gak buang-buang air, atau dia gak makan tetap hidup, bisa jadi itu mulia ini apaan memilbah badan segede kebong ibu langsing, jangan terlalu gede, kasihan bapak nanti ibu mau masuk, mesti bongkar pintu rumah sehat, yang penting sehat ya bu ya kurus juga jangan terlalu kurus, malu-maluin suami idih najis istrinya kuruk malu-maluin suami, iya bu terlalu gemuk juga kasihan ii istrinya mungkin pantes suaminya gak makan-makan jatah suami dimakan sama dia juga gak apa-apa gemuk atau kurus, yang penting sehat ibu, mana orang yang sehat, bersihin jangan terlalu nyesek puluh hatinya, bersihin kaya gak ukuran bener bu apa orang yang kaya, banyak duitnya, rumahnya mewah dibahagia, belum tentu bisa jadi bahagia ibu yang nerimain apa adanya punya suami juga, mau disuruh nyuci ya punya suami mau disuruh njemurin pakaian jatah ibu cakep akhirnya begitu di rumah sakit dokternya dianterin sama itunya papa mau ke rumah sakit pereksa nih darah bagus gak ada penyakitnya eh begitu di ronsen dicuci hasil ronsenannya ternyata ada gambar bininya kok mau haji karena pergi akhirnya nyesus ya yang nyuci suaminya yang masak suaminya yang nganterin anak suaminya bener bu, ibu bahagia suami begitu di ronsen dicuci itu hasil ronsenannya gambar teteh lagi terus ini terus udah capek belum capek dong kalau gak capek gak kelar-kelar saya kebetulan semalam acara pagi ini semalam acara di Banten serang pagi ini maaf ibu jadi laku saya kenapa ya gak ada saingan lagi iya pelawak-pelawak gak berani gitu akhirnya saya terus yang diundang maaf ya bukan wujud bukan tak kabur gitu survei membuktikan ternyata kulkas saya penuh sama parsel sih iya 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 maaf ini lagi cerita bukan bukan kode cuman sekedar cerita cuman sekedar cerita tapi kan masing-masing udah pada tua biar paham dong ini kan bercanda juga pengen jadi kenyataan kan iya kan udah saya mah saya mah cerama gak mikir oh ayatnya ini enggak makanya saya kalau cerama ayatnya gak banyak biasa aja emang belum apal sih ngapalin juga rada susah kan tetek aja ngapalin rawi susah ya Allahumma shalih wasalim wabarik aleh udah segitu doang gak habis segitan ibu tapi kalau ibu semangat ku yasin apal doa ini apal istighfar apal itu lah cakepnya ngaji ibu jangan pikir ibu orang-orang yang sosialita bentar-bentar belanja tasnya banyak sepi aku punya tas baru harganya 10 juta apa bahagia belum tentu bu aku punya mobil baru aku mau masuk tol cebret aja belum dikirim sama temen grupnya malah truk nyampe nah apa orang-orang yang selalu main hp itu orang-orang senang belum tentu cuman ibu bagusnya ngaji oh ini grup aku lagi ngaji tuh kirim kemana-mana bagus grup ini kirim jangan lagi telanjang dikirim iya iya bener itu kan ada orang-orang yang ngisi hp itu yang suka berada suka lewat gitu ibu-ibu lagi apa gitu bajunya bagus tapi ngetat gitu biar kelihatan gitu ya suaminya juga dikasih tahu pakai color bagus gitu lato-latonya nyeplos gitu najis saing mah najis saing mah najis saing iya iya padahal udah gak bunyi tau lato-latonya udah goyangnya cuman ke kiri doang bunyinya juga ringan keplek 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 itu lato-lato kisut itu apa yang mau dipiliin bener besok dia meninggal gak ada umur orang nonton dia dulu tuh artis seksi dia dulu tuh rajin pamer mobil pamer tas tas mahal gak usah mendingan pamer suara ngaji Allahumma sali wa salim itu yang cakep ya bu saya juga bukan lagi pamer emang begini kalau ngaji ya pulang ke rumah istighfar oh tadi ustazah ngajarin Allahumma antarobi la ilaha ilaha holaktani wa ana wawadika wawadika mastatotu auduh min sarvi abu'u bin matika wa abu'u pangpirli udah masuk surga tanpa hisap ditubuh kata guru saya cuman segitu doang emang pak ustaz iya segitu aja juga masuk surga gak diseksa lagi cuman kan kita cuman sekedar tau ya bu coba setiap hari sampe gak enak makan saya kalau gak istighfar itu sampe males saya kalau inget suami kan ada orang yang depan suami bentar-bentar muntah uwe asal ngeliat suaminya uwe ada bu bukannya ngidam emang udah enak aja kali jadi bawaannya tuh kayaknya kemanyan ngeces aja gitu ada tapi kalau diginiin sama duit cepean berhenti we iya parah banget ya iya ada yang begitu makanya bebasin aja udah mau ngapain lagi bener pulang ke rumah astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim segitu udah catok makanya tempat curhat yang sebenernya Allah ibu tetekku tempat curhat yang sebenernya Allah jangan curhat sama temen bocor sekalipun temen najis pasti ada bocornya lagi seneng sama kita dia gak bocorin begitu lagi gak resep aja gara-gara sendalnya kita injek ngomongnya kemana-mana iya najis gua mah kalau inget dia gitu tempat curhat yang sebenernya Allah makanya orang tua kita dulu gak ikut rumah tangga gaya artis yang diikutin gaya orang tuanya mau masak gak punya beras pegang dada mau nyuci gak punya sabun mau ngaji gak megang duit makin banyak nih mau kondangan gak megang duit mau bayar arisan gak punya duit suami gak pulang-pulang boleh begitu boleh artinya curhatnya kita susah senang tetap ke aw Allah tuh enaknya coba bareng coba bareng kita gak sadar kemarin kita pernah kapir tanpa sengaja mana hujan baik marah hujan wae panas panas dui wae aku maha tuh ya lejing barah rasa gak ada nerimanya sama sekali bener tapi kita lupa bahwa la ilaha illallah semua yang ada di dalam dunia ini ada dalam tauhid kita adanya dunia ini karena adanya tauhid kita adanya rumah tangga sakinamah wadah warrohmah kalau berlandaskan tauhidnya landasannya la ilaha illallah muhammadur rasul coba yang keras ibu biar gak ngantuk terus saya sambil kipas-kipas gak apa-apa ya bu bagi muka kipasin muka temennya boleh ya pinjem sama tukang sate sore bisa gak apa-apa seneng aja saya juga sebetulnya ini juga gak ada kipas angin ibu gak tau aja kalau ini udah basah semua lejing saya udah demek gini bareng la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah kata ya ilaha illallah allahu ghaniyun aman siwah allah maha kaya semua makhluk butuh Allah bu lillahi mafis samawati wa mafil'ar punya Allah yang di langit dan di bumi punya Allah dan semua kita ini dari Allah bakal pulangnya menghadap Allah pulang yang paling cakep tazawwadupa inna khair zadid takwa mana ini yang lagi ngaji ini yang cakep ini bu kalau saya aja kalau bisa bulan maulid itu setahun bulan bulu dan semua saya mau iya mau januari kek peper wari januari bulan apa bulan maulid peper wari tuh sampai desember bulan maulid saya mau enak sih iya banyak parcel gitu iya kalau dimana-mana gak tau kalau disini ada ah diraku kemarin juga begitu semalam saya ceramah kirain parcelnya gede iya pisang dua jeruk tiga ih pelit masa segini banyak cuman ngasih jeruk dua najong ada ustadz yang kesel begitu ya ngosip gitu ustadz ih saya sebal banget sama jamaah itu iya ngasih parsel sampe keranjangnya diambil lagi udah ibu udah capek belum? udah capek belum? masih kuat? belum capek belum? yang jujur ibu belum capek? coba tanya saya saya ngikut seneng karena ibu-ibunya bikin seneng sih aku tau kenapa kamu liatin aku ya karena ada aku di hati kamu dan kenapa juga aku semangat liat kamu ya karena ada kamu-kamu di hati aku hati kamu hati aku hati-hati motor lengit siang motor poho kunci poho segala-gala balik ngaji batur maniangan nah dimana motor lagi terus ibu terus terus ibu dah balik lagi ibu rasulullah rahmatan lillahi alamin kita kebagian rahmat ibu jangan takut gak masuk syurga nanti ada syafaat semua umat nabi dijamin masuk udah santai aja ngapa sih ngaji tuh sampe gak mau nengok-nengok habis ganti gigi akhirnya giginya mental gitu akhirnya orang-orang udah pada pulang repot gak ada gigi emak mana gigi biasa aja kalo emang habis ganti gigi cekalan baik kita Allahumma sali wa salli wa salli wa barik aleh gigi itu ngapa sih jangan kaku-kaku banget sampe mentang-mentang gigi baru enggak ada suaranya akhirnya bener santai aja hidup itu lucu bener teteh lucu aja suami marah-marah udah telanjang aja mau ngapain sih ih repot najis ih jorok pausat emang kenyataannya begitu kok mau ngapain coba telanjang depan suami boleh boleh ibu goyang depan suami joget-joget boleh boleh bapak depan istri goyang-goyang boleh emang apa orang dia keluarga PA kok ya daripada bapak marah-marah ibu marah-marah akhirnya anak sasaran anak jadi enggak betah di rumah pulang nak males mama ribut mula sama papa bener mendingan konci pintu istrinya telanjang goyang-goyang suaminya telanjang goyang-goyang anak enggak tahu bener anak nanya mama lagi apa lagi PA artinya jangan terlalu berat masya Allah ibu maaf so-soan gitu ternyata capek munafik itu capek dia pakai seragam gagah gaya gitu biar dibilang duduknya ngangkang kayak gitu punya emas banyak ini kuning ini kuning kakinya juga kuning kejeblos di WC duduknya gagah gitu biasa aja kali sekarang orang artis aja mobilnya bagus rata-rata boleh ngutang bener rata-rata cuma duit begitu doang ngapain sih mendingan ini ibu duduk pamer suara enggak apa-apa karena suara kita besok diambil sama dewan bener eh bener ibu suara kita besok laku ada pemungutan suara ya pemilihan suara bener makanya bareng-bareng ibu coba keluarin suaranya nah itu silahkan diambilin deh ya bu hidup tuh lucu bener jadi bukan apri doang ceramah lucu enggak emang harus lucu ibu juga saya sedih kalau ngeliat ibu sedih pagi sedih siang sedih sore sedih malam sedih apa yang dipikirin bu apa kesedihan menyelesaikan masalah tentu tidak bener udah mau masuk rumah karena ketemu saya emang pengajian ini babnya bab hahaha ilmunya juga ilmu hahaha saya ceramah sambil ibu tetes saya dengerin juga sambil nanti pulang ke rumah dapet ilmu ilmu udah ngapain sih pusing-pusing ntar pulang dari sini ibu mau masuk ke kamar mandi hehehe mau nyendok nasi hehehe gitu ketemu suami hehehe coba ibu ketemu suami pulang cemberut suami bingung gak tapi kalau hehehe hehehe gitu sampai sambil cik hehehe paling wow pulang ngaji hehehe jadi ternyata hidup lebih enak kita pakai hehehe sehat ya teh yang takut di usia kita sensitif banyak pikiran banyak masalah banyak persoalan akhirnya kita pulang kesel banyak bengong jalan bengong akhirnya kejodot tiang mati ya teh ya bebasin saya pengen ternyata sehat sekalipun ngaji jangan serius-serius emang yang serius banget masuk surga apa orang islam boleh goyang boleh asal goyangan ngajak ibadah orang islam boleh nyanyi boleh asal nyanyian ngajak ibadah tukang gado-gado goyang boleh gak boleh eee nulada mak ya du cabena 2 ya ya hasimna kurang asintah asinat goyang gak ini boleh gak ibadah bukan ibadah nyari rejeki buat anaknya emak tuh sampai ada borongan 20 bungkus diajak kodangan masih kiu baik cobek ngak kamari didinya masih kiu baik sebab gak ada tukang gado-gado terlalu serius maaf ibu wanita gak boleh goyang sembarangan haram hukumnya itu gado-gado cicing hap bledang hap bledang hap bledang akhirnya gado-gado nyata asak cobeknya belah ada ketemu ustaz yang sopan gitu maaf ibu ya Allah gak boleh kita goyang di depan orang lain itu haram hukumnya saya tegang gado-gado iya gak boleh ibu gak boleh akhirnya cobek belah pilu wadah zik wadah zik gado-gadonya enak buku terus artinya boleh goyang boleh asal goyangan yang jadi ibadah tah nuladak mak nuladak nuladak nulcabena dua karetnya dua nuladak karetnya hiji iya mah aku nonton di karetan ma itu ma wadah gaduh-gaduh hati melina gak ingat dua iya bah beres ada borongan dua puluh bungkus ma beres-beres beres-beres tangannya masih sampai diajak salaman oleng iya daripada kita kasih tau di hp di tiktok kita di tiktok kita gambar-gambar kita kerjir atau mendingan gitu nyanyi kosidah goyang ya dana ya dana 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 ya dana 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 sumbangan padakah mana coba nyari dana kemana-mana gak dapet tesel anggaran kurang sewot bay adubari nyanyi bay ya dana ya dana dana kadie numere dana santai tapi serius benar jangan serius serius tetep sant santai ibu kita dulu waktu nggoyangin kita masih kecil pakai selawatan sifat 20 wujud kidambako muhalafatul lilahawadisi kiamuhu binapsihi wadaniat kudrot irodat dua anak yang sampai kegenteng sampai teriak emak kelewat saking enak boleh goyang boleh asal jadi ibadah mana deh tani ini tergoyang ilallah ha ilallah ha ilallah ha ilallah ha ilallah ha ilallah goyang gak boleh gak ibadah bukan makanya goyangin kepala gak ada dosa yang mantap jadi dosa yang goyang bukan kepalanya janda yang mana 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 tuan senangi janda yang putih janda yang putih di dalam kandang janda yang mana di kandang pengurusan kuda kucing kurus kucing kurus kucing kurus itu paraban kucing kurus malah lain diurusan aneh ibi diwan jadi tolonya itu nyanyi kucing kurus kucing kurus itu paraban kucing kurus bukan dikasih makan malah dinyanyiin kucing kurus kucing kurus mandi di papan atau sebodoh mandi dimana baylos mandi di papan mandi di papan si kayu jati badanku kurus badanku kurus bukan gak makan doain aja doain aja bentaran lagi mati atau segala kucing kurus ibu-ibu ibu-ibu begitu duduk juga udah cakep ya bu saya jadi dengan ibu selawat gitu ibu gak tau sebetulnya itu ngasih waktu buat saya supaya saya jangan nge-nge-nge-nge capek bener bener bu makanya kalau sama ibu-ibu tuh enak nyambernya tuh enak kalau sama bapak-bapak kita ada Allahumat diem aja iya kayak mabok cubung gitu iya terlalu apa kayak keliatan banget nyari modal depok gitu Kayak lagi kena sangkutan judi slot gitu Online gitu Kalau ibu kan enak kita ngobrol begini aja Baru gini doang nih Wujud kidam Baru lagi Nah kan enak banget Enak banget begitu tuh Jadi kan ibu gak sadar Sebetulnya saya lagi istirahat gitu Itu enaknya tuh Sama ibu-ibu tuh Masya Allah Mudah-mudahan masuk syurga semua amin Mudah-mudahan bahagia rumah tangganya amin Sakinah, mawadah Ma'omah, ma'atih, ma'iyah, ma'anah Ma'unah, ma'incih Terus aja gak apa-apa Yang penting landasan tawhidnya Curhatnya kesitu teteh Minta duit juga jangan sama suami Minta duit sama Allah Minta suami capek Mintanya sama Allah dimana Gimana cara mintanya Suami lagi tidur Tempelin di kupingnya Ya Allah Mau masak nih Belum dikasih juga Tempelin lagi Ya Allah Budak mau sekolah Belum masak Belum sarapan Tempelin lagi di kupingnya Ya Allah Ngerti atuh Mintanya sama Allah Belum dikasih juga Suami belum bangun juga Baca Yasin Tilu Balikan Kalau gak bangun juga Berarti kita Ngucap di ujung Innalilahi Baik Baik Salah Laki orang Capek Ibu capek Udah siang nih Ibu Udah Udah capek belum Udah capek Udah ya Alhamdulillah Bu Disini ada Shafat Rasulullah Kita baca pateha Tapi sebelum Baca pateha Kita ngucap dulu Ibu Kata guru saya Yang disukai Allah Ucapan itu Cuma empat Subhanallah Alhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akal Itu tempat kita curhat Ibu Udah jangan banyak-banyak Gak usah lah Ibu Aku pengen jadi Penghapal Quran Gak usah lah Udah banyakan pikiran Iya bu Ibu mikirin suami aja Sholat lupa Dua petilunya Allah Atau Perangsa dua Iya bu Kadang-kadang Usoli Pado Zuri Eh padahal Asar Kita udah capek Begitu ya bu ya Karena di kepala kita Kebanyakan urusan Makanya ada lagu Subuh Zuhur Salamah Asar Asar Perjalanan Magrib Kecapean Isak Ketiduran Itu aku banget bu Rata-rata kita begitu Kalau bangun tidur Kecapean Banyak urusan Ke siangan Bener Ada pengajian aja malam Becapek Banyak urusan aja capek Ibu kan gak ada berhentinya capek Siang kerja Kadang-kadang malam dikerjain Iya bu Gak ada berhentinya gitu Bener Siapa yang ngerjain Ya ibu lebih paham lah Capek Makanya jadi ibu capek Makanya kalau ketemu saya Ceramah Ketemu saya Saya ceramah Saya girangin aja girang Ya bu ya Girang-girang Teteku Mako Nenekku Girang-girang Kita sakit juga Kebanyakan nahan capek Itu ternyata yang bikin kita penyakit Banyak pikiran Banyak urusan Banyak kepengenan Makanya kata Allah Kalau kita udah gak banyak pengennya Allah janjiin dikasih surga yang paling tinggi Kurang-kurangin pengennya udah Pengen punya vila Gak usah Gak usah repot Gak usah ya Duit dari mana Ya akhirnya pengen doang bikin puyang Bener Ngeliat orang pengen punya alpat Aduh enak kali ini Gak usah Sampai lagi sih Sampai degig gitu Iri gitu Tetangga beli motor bagus Dia malah kayak kenalpot Nyong panas mah kenalpot Lah moto baru Nyong beli motor siapa Nyong kenalpot siapa Ya bebasin aja ibu Bebasin Ujung-ujungnya mati kok Orang yang kaya juga pasti Ngapain pusing-pusing Termasuk kita sebel sama temen gitu Udah diemin aja Ntar juga lama-lama Mati Kita kesel sama tetangga Nyakitin banget kita Diemin aja Gak usah kedukun Gak usah minta air Gak usah Tungguin aja Nanti juga tetangga kita Lama-lama Selesai kok Orang kita sholat ngomong Kok Abis itu semuanya Abis kita dengerin Kita bawa Kenapa kita ngaji Bekal mati Kenapa kita karaoke Main-main Itu menikmatin dunia Bener Jangan maksa juga Pengen bentar-bentar Anak-anak Besok kalau mama punya uang Tanah laku Kita makan ya Makan disana ya Gak usah Emak saya gak pernah janji Justru senengnya Kalau ada yang mati Gigitin sama emak saya Sarang sedikit Emak saya kan anaknya 13 Wah hebat bu Ibu saya mah hebat Anaknya 13 Gak pake nonton video Enggak Konsultasi sama dokter Enggak Berdua-duaan aja Anaknya 13 Sudah Sudah Dizohor lagi Subhanallah Walhamd Walah Yulah Allah 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 Hukuk Ekbar Walaha Allah Wala kita sebut bapak kita ibu kalau kita ditinggal suami sebut suami kita benar doain gak benar terserah ibu kalau ditinggal mati kalau ditinggal kabur terserah ibu malam hari ini kita niatin yang baik mudah-mudahan Allah suka kebaikan manusia suka kebaikan dan kebaikan jalan menuju surga kita sebut ibu kita biar nanti kita juga disebut sama anak-anak kita sebut guru kita mudah-mudahan kita punya ilmu dikit manfaat sampai kita kumpul di surga bareng dengan guru kita Allah ampuni dosa-dosanya Allah terima amal ibadahnya bisa pangati Rasulullah wa bihakki umil Qur'an Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Doanya siapa? Langsung ada doanya bu nabrak zohor tamu ya terus aja ya gak apa-apa ya gak apa-apa ya bu ya kita tanggung jawab masing-masing takut ya inilah masa aku sendiri ya ya enggak lah kamu juga dateng ngeliat aku ya astagfirullah alhamdulillah alhamdulillah ya Allah ya walana ya ma'bud Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin walal Muhammadin bi'a'ana dikulli sayin fi dunia ala akhirah wa salawatillahi ta'ala wa malaikatihi wa anbiayihi wa rusulihi wa jami'i khalkihi ala Sayyidil Mursalin wa imamil Muttakin wa kaidil ghril mahajalina wa syafi'in wa masyikhil muqaddimin wa syuhadai wa lauliyai wa laulabai wa salihin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa mulana Muhammadin min ahli ta'atika ajma'in min ahli samawati wal aradin mirahmatika ya arhamar rahimin Allahumma hasil maqasidana ya Allah binuril hidayatik Allahumma hasil maqasidana ya Allah bisyafa'ati Rasulillah Allahumma hasil maqasidana ya Allah bi'kabuli du'a abina wa umina wa li'ustadina Allahumma ju'al jama'ana hadha jama'an marhumma wa ta'farruqana min ba'adihi ta'farruqan masumma Allahumma ya Allah istajib du'a'ana ya Allah buat sahabat saya kawan saya guru saya bapak sapri saprudin mudah-mudahan Allah kasih kemudahan semudah-mudahnya Allah banyakin rejekinya Allah baguskan semua urusannya ya Allah ya Tuhan kami tunjukilah kami ke jalan yang lurus berkahi ta'lim kami berkahi pengajian kami ya Allah pilihkan teman-teman yang baik buat kami ya Allah untuk dunia dan akhirat kami ya Allah Allahumma Rabbana inna kajami min nasi liwam lalara bihin allaha la yakhlifu mi'an Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina kurrata'ayuni waj'alna lilmukta'kina imama Rabbana atina fi dunya hasanah barang Rabbana atina fi dunya wa fil-akhirati wa kina'adha benar wa adakhirlah jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya fetah ya mujibu ya Allah ya rabbal alamin subhanallah rabbika rabbil anzati amayasifun wassalamun alal marasalina walhamdulillahi rabbil alamin ustazah umi saya maafin kakak-kakak saya maafin kalau ceramah saya kurang berkenan terlalu kasar ikhlasin aja mudah-mudahan keikhlasan itu jadi amal ibadah buat kita semuanya udah yuk balik yuk terima kasih terima kasih salam hormat buat semuanya jangan ada dosa diantara kita kakakku saudaraku maku nenekku sehat semuanya ya dadah makasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam wabarakatuh ayo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati